Sampai jam satu malam nanti Alright boys and girls, you know what? We are back with the hip-hop and R&B Sampai jam satu malam nanti And now, kita punya special guest dari Zero One What's up everyone? Vidi, kayaknya lagi ngantuk Vidi nih Menjaga stamina Menjaga stamina Giasa working glass Yo Young Lex Ini kenapa men, lo kok kayaknya ada emas di... Oh biasa, bisa lanjut Gitu aja, bisa jadi Gue bisa kira-kira dia lagi pake kalung, udah bling-bling banget nih Young Lex nih Ada apa gerangan hari ini? Gak, gak ada apa-apa ya Cuma pengen ngetes aja barang baru gitu kan Enak gak di badan? Gitu aja Ternyata enak Enak Neska, what's up man? Sup, dude Gimana men? Gimana? Sehat Alhamdulillah Kemarin kalo gak salah, gue ngeliat lo di Malaysia lagi manggung, bener gak? Iya Januari kemarin Januari kemarin ya? Asyik Alhamdulillah Ngeri ya? Sekarang gue main aja, Zero One Why Are You Here? Sekarang gue dikasih album Namanya Ronde 1 Depannya ada Dinosaurus Itu sebenernya bukan Dinosaurus Oh ini apa? Itu Si Komoh Si Komoh Si Komoh Gak kemarin Si Komoh memang Alright man Kesini kan pengen promoin album ini Sekarang pengen dong diceritain album ini tuh sebenernya apa sih? Vidi aja kalian ngomong ya Sebenernya album Ronde 1 Kompilasi Zero One ini Album kompilasi pertama dari Zero One yang Kita udah rencanain dari 2008 Akhirnya baru rilis setahun ini Tujuannya sih Sebenernya Dari Zero One tuh kayak mau ngasih contoh lah Atau mau menginspirasi komunitas-komunitas hiphop yang lain Bahwa kalo kita nih Kerjain album ini bener-bener sendiri gitu Dari mixing, mastering, take vocal, bikin beat Dan produksi CD dan promo segala macem Itu kita lakuin sendiri tanpa ada bantuan orang lain Atau tanpa ada bantuan investor Jadi kita ngebuktiin nih Kita bisa ngerjain sendiri Kita bisa menghasilin album kompilasi ini gitu Ya karena Kita ngeliat Kalo komunitas-komunitas hiphop yang lain Mungkin mereka berkarya cuma sekedar ngeluarin single Kayak gitu aja gitu Ya mungkin mereka mau ngeluarin album Cuma mikir, aduh kendala budgetnya nih gak ada Wah gak ada Klasik-klasik Sebenernya itu bisa diakalin kan Misalnya Kita bisa sisihin Pendapatan kita sebagian Atau gak Promo-promo gratis Misalnya kayak di sosial media itu kan udah gratis Jadi Sebenernya ada banyak jalan sih Cuma kalo lo terpaku dengan Kehalang alesan tembok Aduh gak ada budgetnya jadi gue gak bisa ngapain Itu kayaknya kelise banget alesannya Pokoknya yang penting kita bisa Dan you know what it's all about the hustle ya Kalo dari Zero One ini Oh niat Kalo misalnya Zero One sendiri Udah berapa tahun sih ada dan ada berapa banyak artisnya? Zero One Terbentuk 2006 2008 Tahun ini tahun ke-8 Jumlah artisnya Karena kita tau Ini baru ronde 1 Berarti masih banyak lagi ronde-rondenya Maksudnya bakal ada artis-artis lain gitu ya Sebenernya ronde 1 kayak Nunjukin Sebuah pertandingan tinju kayak Oke di ronde 1 yang main ini ini Nanti sampai seberapa kuat sih Kita ngasihin album kompilasi itu Apakah ronde Apakah sampai ronde 7, 8, 11, 12 Atau ronde 150 Bisa jadi Bisa jadi Siapa tau nanti udah punya anak Tapi tetep ngeluarin Ronde-ronde berikutnya Amin 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 Udah 50 tahun tetep Nah sekarang Willy bakal mainin satu lagu dari kompilasi ini Ada nih kayaknya lagunya yang Lex dulu nih Oke Oh aja kan ya Oh aja ya kan Oh aja ya kan Nah sekarang nih Lex Ini apaan sih lagu apaan Oh aja ya kan Itu sih sebenernya gue Cari tau tuh Bahasa-bahasa anak buda sekarang Jadi kayak misalnya Weh muka lo jelek Oh aja ya kan Jadi kayak bodo amat Cuy aja Yoi jadi Oh aja ya kan Oh gitu Ya udah kita langsung aja dengerin Ini yang Lex dengan Oh aja ya kan Enjoy this one please and girls Keep tuning in to Mustang AA We'll be right back